Intro Hari ini full lagu-lagunya Nirvana Wah pemain trompetnya Gaji Buta berarti nih Kenapa? Lo pernah denger kan lagu Nirvana ada trompetnya? Loh ini kan keahliannya mereka Kasian bapaknya udah bawa anak Gak main apa-apa itu bapaknya Tadi mungkin Tuna Telapers belum pernah tau Ini bapak Parlin Simanung Khalid ini adalah bapak dari Ius ini ya Ini adalah bapak dan anak Eh bapaknya yang mana nih? Bapaknya yang kanan lah Pak Parlin Pantas yang kiri jadi bapaknya? Oke Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Mata Jiwa Ya kalau di episode-episode lalu kita pernah membahas soal wajib bela negara Nah bintang kita yang satu ini katanya juga punya cara sendiri untuk bela negara Apa sih itu bela negara yang sedang dilakukannya? Langsung kita pake ini dia TASYA CAMILA Terima kasih Terima kasih Berdoa lah sebelum kita Terima kasih Terima kasih Siapa yang ngajarin kamu? Yang sama bapaknya Kemarin terakhir waktu kesini juga kita ngebahas kamu sebagai duta lingkungan hidup Apakah ada hubungannya juga? Ada sih hubungannya itu yang menginspirasi aku untuk apa sih? Dengan apa-apa sih lu doang Kamu tuh kenapa sih? Ngerin deh Hati-hati loh Kamu masih di bawah umur kan? Bener ya? Oh ini mangsanya di bawah umur kamu Lu sudah mempermalukan gue di depan kalayak umum Oh Histeria masa terjadi gara-gara mempermalukan gue Oh Buas loh Oh ngambak Oh ngambak ya Yah apa boleh buat Apa? Biar tidak ngambak kita persembahkan sebuah lagu untuk desta Terima kasih ya Nanti udah happy lagi Vincent ya Nanti dulu kita lagi ngomongin soal lingkungan hidup Kenapa itu tandus banget Itu pupuknya kurang Lu juga gak lama lagi begitu Soal-soal abisnya Eh gimana terus Jumlah jarang rambutnya Tasya gimana terus Bela negara tadi kamu dengan lingkungan hidup Kamu bilang paling detak Ya Dari duta lingkungan memang menginspirasi aku untuk selalu cinta dan peluih terhadap lingkungan Terus Itu dia Kenapa aku ngerasa Sebagai duta kan cuma sosialisasi aja gitu kan Actionnya satu-satu gitu terpisah Aku pengen ada satu action yang berkelanjutan yang sustainable gitu Makanya aku bikin yayasan lingkungan sekarang baru sih Oh kamu bikin yayasan lingkungan Tau gak kamu kenapa kok jadi duta lingkungan hidup Kenapa? Karena kamu udah pernah Berdoa lah Nah itu Dulu dia duet sama duta Vincent Lagu itu Berdoa lah sebelum kamu ti... Apa? Berdoa lah sebelum kita tidur Salah loh Eh lagu-lagu dia Oh iya iya Kayaknya gak gitu dia lagunya Nah itu tuh gitu Gak 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 bukan soal lagunya Apa urusannya jadi duta lingkungan sama nyanyi lagu itu Kan duta selang siapa? Beda Duta lingkungan Nama yayasannya apa? Green Movement Indonesia Dream Movement Iya Green Movement Dream Movement ya Apa pindah? Green Green Oh green Ijo Iya ijo Kan lingkungan Oh iya Kalau dream mimpi Green Wah luar biasa jujur aja Gue mengacungi jempol Boleh tukang buat mas ya Apa dulianya terhadap lingkungan Jadi kamu yang buat yayasan ini? Aku bersama beberapa aktivis lain gitu Kita dari latar belakangnya beda-beda Tapi tujuannya sama untuk melestarikan lingkungan Pengen lingkungan kita tuh antara alam dan manusia tuh seimbang gitu Apa? Apa maksudnya dilakukan tuh apa? Apakah meng-inkulasi orang-orang supaya buang sampah gak sembarangan atau gimana? Benar Dari pendidikan lingkungan Karena kan baru ya Aku baru launchingnya juga Juni kemarin Jadi sekarang masih kayak strukturisasi Terus juga perencanaan program kerja segala macem Oh ngebenahin dalamnya dulu Ngebenahin dalamnya dulu Terus di Januari kita mau mulai school to school Jadi kita ke sekolah ngasih pendidikan lingkungan Tentang gimana cara kita bisa memitigasi pemanasan global dan climate change Sama kita mau nanam pohon gitu Tapi Tasa yang sederhana Menurut kamu bagaimana sih untuk menanamkan ke anak-anak atau semua orang masyarakat Bahwa yang namanya buang sampah Lo malu kalau lo buang sampah Oh itu depan gue ada orang kaya Mobilnya bagus Buang nasi kotak Ini serius gak buang? Ngasih kotak Ngasih kotak dibuang dari jendelanya Ini kamu katanya juga dapet beasiswa mau sekolah di Amerika? Iya Sekarang baru dapet beasiswanya Tapi pengumuman sekolahnya dimana dan dapetnya yang mana Baru Maret nanti sih Tapi pasti studi abroad ya? Pasti? Insya Allah Sombong ini orang ya? Bapak yang nanya Oh iya saya nanya Tapi gimana terus jayasan ini kelangsungannya gimana? Kalau kamu sekolah di luar Makanya sekarang dikuatin dari dalemnya dulu sih Dan networkingnya Jadinya aku bisa memantau Karena kan aku disini sebagai founder atau pembina aja Sementara ngerun kan ada istilahnya anggotanya Atau ya orang-orang ada direkturnya segala macem tuh Aku serahkan ke yang lain Jadi aku mantau aja Oke Nah kalau tadi kamu bilang Yayasan ini lagi ngebenerin dalemnya dulu Green Movement ini Boleh gak sekarang colongan dulu Mumpung lagi di Tonight Show Kamu berikan tips? Iya jadi aku udah nyiapin tayangan nih Buat Tonight Show Tips-tips sederhana yang mungkin bisa kalian lakukan untuk lingkungan kita Cikidot Oh ini dia Tips yang pertama Hal kecil yang bisa kamu lakukan untuk lingkungan kita Adalah dengan cara menghemat air Tapi jangan kayak gini ya Testa Aduh mandi lama banget udah setengah jam di dalem nih Ganti Lo manggil gue Iya Kenapa? Ayo buruan Belum bandi juga Belum nakit lagi mana sini air Setengah jam dari tadi air nyala begitu Iya Lo jangan manggil-manggil gue gue lagi mandi Iya Woy cepetan Heran Coba gue lagi Hemat air dong dari tadi setengah jam yang lalu udah nyala Airnya sampe sekarang lo belum mandi juga Lo masih nyoba-nyoba airnya masih kurang panas Ini artinya lo gak ramah lingkungan Hemat sama yang namanya air Hah? Hemat Oke deh gue akan coba mengikuti saran lo Iya Thank you ya Cepet Nah berhenti airnya Udah selesai ya? Gue lagi mandi jangan gangguin Ngapain lo? Iya ini orang katanya hemat air Ini air segini gue mandi pake air segini Hemat air sih hemat air Gak gini juga kali Tuh jangan kayak gitu tuh Jangan dicontoh ya yang seperti itu Pokoknya cara kita menghemat air Kalau misalkan cuci tangan Pas lagi sabunan airnya dimatikan Terus kalau mandi gak perlu lama-lama Cukup 5 sampe 7 menit aja Yang kedua yaitu Dengan menghemat penggunaan lampu Kamu udah berpartisipasi Menyelamatkan bumi Tapi gak kayak gini nih Jangan kayak gini Mau nulis diary ah Kurang terang kayak lampunya nih Nah ini baru Eh bro Eh Lu ngapain sih segala macem Semua lampu pake dinyalain terang begini Gue lagi nulis diary Iya kan gak harus semua lampu lo nyalain Hemat energi dong Hemat listrik Hari begini masih gak hemat listrik aja Yaudah gue matiin Malah Kok gelap amat ini Kan Gara-gara lu nih Gara-gara gak hemat energi Hemat listrik Jadi mati lampu kan Ini bukan mati lampu Vincent Ini gue kan hemat energi tuh Hah Hemat energi sih hemat energi Gak gitu juga kali Tuh Jangan kayak gitu Pokoknya Yang dilakukan sama Om Desta itu Jangan dilakukan juga di rumah ya Oke Pokoknya Kalau untuk menghemat listrik Melalui lampu Kalau keluar ruangan Jangan lupa matikan lampu Yang ketiga Karena kantong plastik itu Termasuk Sampah anorganik yang susah terurai Makanya kita harus Mengurangi penggunaan kantong plastik Tapi lagi-lagi Jangan diikutin yang seperti ini Hai si Vincent Ya Desta Gue bisa belanja dong Gue bingung duit gue Mau gue taruh dimana Akhirnya gue belanjain aja semuanya Boleh lo sombong Duit lo banyak Belanja lo banyak Tapi jangan semua Pakai plastik begini dong Kenapa? Plastik itu kan Tidak ramah lingkungan Gak bisa terurai Oh gitu ya? Iya dong ramah lingkungan Oke deh Gue akan coba mengikuti Anjuran lo Ya Tidak ya Masih harus dikasih tau aja Hai si Vincent Hai Desta Gue udah mengikuti Anjuran lo Masih juga Pakai plastik Oh enggak dong Nih Hei Ngapain? Loh katanya biar Ini kan bisa terurai Kalau yang ini Ada bau ya gini Ramah lingkungan sih Ramah lingkungan Tapi gak jadi pemulung juga kali Nah tuh lagi-lagi Nah tuh lagi-lagi Om Desta Om Desta Enggak boleh kayak gitu ya Makanya Kalau misalkan kamu mau peduli sama lingkungan Ayo ikutin tips-tips yang tadi Kalau kamu mau mengurangi penggunaan plastik Bawa kantong belanja sendiri Sebelum kamu berbelanja di supermarket Atau sebelum belanja di pasar Oke Sekian tips dari Tasha Yang baik-baik dilakuin Yang gak baik-baik jangan dilakuin ya Oke Semoga bisa diaplikasikan di rumah kalian masing-masing Udah ngerti kan Coba Kak Ades tadi ulangin apa pesan-pesannya tadi Iya maksudnya intinya adalah kita harus menghemat air Itu dia Hemat yang namanya listrik Iya kan Dan juga kantong plastik Nah itu intinya Iya Iya kan Di rumah kalau charger nempel Jangan dibiarkan nempel Iya bener-bener Iya Makanya handphone gue tuh gak pernah penuh-penuh Vincent Chargernya gak nempel Itu saking hemat listriknya Gue karena gue saking hemat listriknya sekarang Jadi gue gak pernah nyolok langsung Terus? Jadi gue pake powerbank Kan powerbank lo berdicolok juga Oh iya Bisa sekali orang ini ya Tapi hebat loh Maksudnya di usia kamu Kamu benar-benar peduli sama lingkungan Iya semoga gerakan ini bisa sustain lah Dan aku juga kan S2 nya pengen Iya salah satunya Konsentrasinya pengen ke environmental policy Jadinya S2 ya? Iya S2 S1 Kamu? D.O saya Tasia apapun yang kamu kerjakan Semoga menginflirasi banyak orang Benar Amin Dan kesehatan Indonesia lebih aware lagi sama lingkungan hidupnya Ya kan Mother Earth Karena kita harus berjalan beriringan bersama lingkungan kita Sedap Oke Terima kasih sekali kita S2 ya Setelah ini kita akan berikan info-info menarik Dan juga ada headline-headline menarik Yes tetap itu night show Terima kasih Itu kalau ngeliat ibu hamil Eh diet dong Digituin mulu Iya jujur bener kan Gue gak bilang gitu Gue bilang sit up lo Gue bilang sit up Lagi perutnya buncit banget Itu hamil Gak tau juga Karena gak tau juga Iya kan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa